Oke cukup dulu karena kita akan beralih ke tema selanjutnya Baik kita akan bergeser ke tema selanjutnya Tema kesejahteraan sosial Kita mendapatkan undian dengan huruf A Bapak-bapak mungkin bisa dilihat, masih tersegel ya Pak Oke, saya langsung buka Disimak pertanyaannya baik-baik Bapak-bapak Partisipasi perempuan di bidang ekonomi sangat besar kontribusinya Terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat Indeks Ketimpangan Gender Global 2017 Yang dirilis oleh World Economic Forum atau WEF Menunjukkan tingkat partisipasi kerja perempuan Indonesia Sebesar 51 persen Jauh lebih rendah dibandingkan partisipasi kerja laki-laki Sebesar 84 persen Disamping itu diskriminasi dan kekerasan di lingkungan kerja Terhadap perempuan masih sering terjadi Pertanyaannya Bagaimana strategi dan kebijakan konkret Bapak Untuk menjamin partisipasi perempuan Indonesia Dalam kegiatan ekonomi Agar perlindungan dari diskriminasi dan tindakan kekerasan di dunia kerja Bukan hanya sekedar wacana Kami mempersilahkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Nomor urut 02 Untuk menjawab Dan waktu untuk menjawab Dipersilahkan 2 menit Waktu akan dimulai Sejak Bapak berbicara Saya berpendapat bahwa partisipasi kaum perempuan Dalam kehidupan bangsa dan negara kita Sangat penting Sangat vital Dan sebetulnya Sudah sangat menonjol Kita Pernah memiliki presiden perempuan Dan sekarang Dalam pemilihan Kampanye pemilihan umum ini Peranan kaum emak-emak Sangat-sangat besar Sangat-sangat besar Jadi Dengan demikian Dengan peranan mereka yang begitu besar Pasti Kebijakan-kebijakan Undang-undang Akan Benar-benar mencerminkan Kepentingan mereka Mau tidak mau Karena mereka sangat menentukan Kehidupan sosial politik Bangsa Indonesia Dua pertiga dari Ekonomi keluarga Ditopang oleh Kegiatan Perempuan yang Memulai usaha Baik di rumah Maupun juga Usaha-usaha mikro kecil menengah Perempuan-perempuan hebat Perempuan mandiri ini Menginginkan suatu Kebijakan yang Lebih berpihak Agar mereka bisa Mendapatkan akses Pelatihan Pendampingan Juga akses Terhadap Permodalan Kami melihat Di gerakan OKOC Program OKOC Juga dominasi Emak-emak Perempuan Luar biasa Mereka betul-betul Menjadi tulang punggung Dan kami percaya Bahwa Entrepreneurship Ini bisa didorong Lebih baik Sebagai penciptaan Lapangan kerja Kami melihat Peran perempuan Luar biasa Jika Ekonomi Keluarga Yang ditopang oleh Perempuan itu Bisa lebih baik Kedepan Kami yakin Ketimpangan ini Bisa Dikurangi Secara signifikan Kami yakin Gerakan OKOC Bisa memberdayakan Perempuan Terima kasih Berikutnya Harap tenang Kami persilahkan Pasangan calon presiden Dan wakil presiden Nomor 01 Menjawab dengan Waktu 2 menit Visi Misi kami Mengarus Utamakan Kesetaraan Gender Karena itu Kami akan berusaha Semaksimal mungkin Agar perempuan Tidak hanya Bisa Di bidang Ekonomi Di bidang Politik Tapi juga Di bidang Pemerintahan Dalam upaya Pemberdayaan Ibu-ibu Selain juga Ekonomi Tingkat tinggi Tapi juga Kami telah Melakukan Yaitu Kredit Umi Usaha Mikro Dan juga Bank Wakaf Mikro Yang ada Di pesantren Dan saya Tahu persis Bahwasannya Nasabahnya 100% Perempuan Dan ini adalah Upaya Pemberdayaan Bahkan Sudah Beribu-ribu Ibu-ibu Merasa Tertolong Dan Mereka Merasa Bangga Bukan Hanya Cita-cita Oleh karena itu Upaya-upaya ini Akan terus Kami bangun Dan kami Kembangkan Dan juga Di desa-desa Kami juga Akan menciptakan Namanya itu Dewi-Dewi Dan Dedi-Dedi Dewi itu Apa namanya Desa wisata Dan Desa Digital Saya ingin Menambahkan sedikit Mengenai Program Untuk Ekonomi Terutama Perempuan Kita memiliki Program yang namanya Mekar Dari PNM Sudah 4 tahun ini Nasabahnya sudah 4,2 juta Tahun ini Kita targetkan Lebih dari 10 juta Itu adalah Bedakang asungan Bedakang bakso Bedakang mi Sudah habis Bapak Jokowi Mohon maaf Terima kasih Baik Dan Harap tenang Para pendukung Harap tenang Selanjutnya Bersilakan Pasangan Nomor 02 Menanggapi Waktunya Satu setengah menit Dimulai saat Berbicara Kuncinya adalah Pemberdayaan Saya pernah Waktu tugas Di DKI Bekerja sama juga Dengan PNM Dan Mekar Dan kami melihat Memang Perempuan hebat Perempuan mandiri ini Bisa menjadi tulang punggung Perekonomian keluarga Namun yang mereka Keluhkan Adalah Tentunya Minimnya Akses terhadap Pasar Bagaimana Kita memberikan Suatu program Yang berkesinambungan Kami Menyebutnya Prabowo Sandi Menyebutnya Tujuh langkah Pas Pertama Adalah Mendaftarkan Para perempuan hebat Perempuan mandiri ini Yang akan menjadi tulang punggung Perekonomian Kedua Kita akan memberikan Pelatihan Pelatihan ini Tentunya berjenjang Kita ingin Mereka bisa memiliki Basic knowledge Kita setelah itu Ikat Dengan pendampingan Karena 80% Dari kegagalan Perempuan Yang Terjun ke bisnis Adalah Tidak memiliki Mentor Pendampingan Setelah itu Kita bantu Perizinannya Banyak sekali Usaha-usaha di Mekar ini Susah mendapatkan Perizinan Karena di perumahan itu Tidak bisa dikeluarkan Perizinan Kita bantu perizinannya Dengan gerakan Oke-Oce Setelah itu Pemasaran Packaging Dan terakhir Kita bantu Administrasi keuangan Agar mereka Melek Terhadap Bagaimana Menghitung cash flow Profit and loss Dan lain sebagainya Terakhir Adalah Akses Permodalan Karena perempuan hebat Perempuan mandiri ini Luar biasa Kalau dikasih pinjam uang 99,9% Uangnya balik Baik Waktu habis Harap tenang Para penduduk Kini giliran Pasangan Nomor urut 01 Kami persilakan Waktunya untuk menanggapi Satu setengah menit Bapak Jadi saya teruskan tadi Untuk Program Mekar Itu adalah pinjaman Bagi ibu-ibu Yang berdagang Baik Asongan Bakso Miyayam Kemudian Usaha-usaha rumah tangga Yang kita berikan pinjaman Hanya 2 juta 3 juta 4 juta Kemudian Sampai 10 juta Apabila Lebih dari 10 juta Akan kita Larikan ke Kur Yang bunganya 7% Dan ini Didampingi Ada pendampingan Pendampingan Dan sudah Berjalan 4 tahun Sudah 4,2 juta Nasabah Kemudian Yang kedua Yang berkaitan Dengan UMI Yang sudah Kita Kerjakan Kira-kira Satu setengah Tahun ini Juga sudah 1,1 juta Nasabah Ini untuk Ultramariko Mikro Lebih kecil Lagi Apabila Jalan ini Sudah kita Koreksi Benar akan kita Besarkan Sebesar-besarnya Sehingga Wanita-wanita Indonesia Perempuan-perempuan Indonesia Produktif Dan juga bisa Memberikan Income Tambahan Bagi rumah tangga Bank wakab mikro Yang kita dirikan Di pondok-pondok pesantren Juga sama Hampir 90% Nasabahnya Ada wanita Di lingkungan Pondok pesantren Yang memiliki Usaha-usaha Mikro Usaha-usaha kecil Yang diberikan pinjaman Ada yang 500 ribu 1 juta 2 juta Maupun 3 juta Ini sudah kita kerjakan Hampir 2 tahun ini Oleh sebab itu Kami meyakini Insya Allah Program-program 3 Nanti akan bisa Memberikan Kemandiran Pada ekonomi keluarga Bapak Baik Terima kasih Baik hadirin Pertanyaan tema Ekonomi dan kesejahteraan Sosial dari panelis Setelah dijawab Para kandidat Segmen berikutnya Masih ada Pertanyaan dari panelis Dengan tema Keuangan Dan investasi Serta perdagangan Dan industri Dan segmen ketiga Yang akan dipandu oleh Rekan saya Tomir Istanto Jangan kemana-mana Tetap di debat Capres, Capres, Pemilu 2019 Terima kasih Terima kasih Terima kasih